Pemirsa Sidang PHPU dengan agenda mendengarkan permohonan dari pemohon telah dilaksanakan dalam Sidang Gajar Pranowo menegaskan gugatan yang diajukan lebih dari sekedar soal kecurangan Pilpres 2024. Sementara itu, Kubu Anis Buaimin sebagai pemohon menyinggung berbagai persoalan di Pemilu 2024. Sidang gugatan perselisian hasil pemilihan umum atau PHPU sudah digelar di Mahkamah Konstitusi. Sidang diawali dengan mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon. Dalam Sidang Perdana, penyampaian permohonan pemohon Ganjar Mahfud didampingi oleh Deputi Bidang Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis. Dalam persidangan, Ganjar menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan reformasi dan demokrasi di Indonesia. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi kurban. Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memingkul amanat proklamasi. Hanya setelah reformasi, kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi, kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi, seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi, kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Karena itu, kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup demi memperjuangkan reformasi. Sementara itu, Kubu Anies Muhaymin sebagai pemohon menyinggung berbagai persoalan di pemilu 2024. Mereka menilai Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang. Anies Paswedan selaku prinsipal di persidangan, menyebut bahwa intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi adalah bahaya yang sangat nyata. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Bahkan, intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir, mengeragakan prinsip-prinsip demokrasi teransam oleh intervensi, maka fondasi negara kita, fondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Selain itu, Anies juga meminta bangsa Indonesia memutuskan nasib demokrasi dengan memperkuat fondasi keadilan di Indonesia. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.